Untuk menentukan gradient garis lurus dari dua titik yang dilalui garis Caranya mudah, kita tinggal menggunakan rumus dari M itu sendiri Jadi ketika ada suatu garis yang melalui dua titik Misalnya titik tersebut adalah titik X1, Y1 dan titik X2, Y2 Maka bisa dirumuskan bahwa gradientnya atau disimbolkan dengan huruf M Itu sama dengan delta Y per delta X Perubahan komponen Y dibagi dengan perubahan komponen X Perubahan komponen Y itu dihitungnya dengan cara Y2 dikurangi Y1 Perubahan komponen X dihitungnya dengan cara Y2 dikurangi X1 Nah ini adalah cara mencari gradient garis lurus jika diketahui dua titik yang dilalui Untuk contohnya kita simak ya Mulai saya kasih contoh disini nomor 1 Misalnya suatu garis K dia melalui titik A Melalui titik A itu misalnya negatif 2,5 Dan juga melalui titik B yang koordinatnya adalah 1, negatif 3 Jadi dua titik ini kita sebut sebagai atau kita misalkan yang pertama ini sebagai X1, Y1 Koordinat yang kedua ini sebagai X2, Y2 Boleh dibalik nak? Boleh dibalik Jadi misalnya kalian mau memisalkan titik yang pertamanya adalah yang titik B ini sebagai X1, Y1 Yang ini sebagai X2, Y2 Boleh ya Asal jangan X sama X, Y sama Y ya Tidak boleh karena X itu pasangannya Y dalam suatu koordinat Maka kita bisa cari M nya atau gradient garis tersebut menggunakan rumus yang tadi Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 Kita tinggal masukkan angkanya Y2 disitu negatif 3 Dikurangi Y1 nya 5 Per X2 nya 1 Dikurangi X1 nya negatif 2 Maka diperoleh negatif 8 Per Karena 1 dikurangi negatif Jadi 1 plus 2 seperti ini Nah negatif 8 per 3 Negatif 8 per 3 adalah Gradien dari garis yang melalui titik A dan titik B Maka garis yang melalui 2 titik ini bisa disimpulkan Karena dia bergradien negatif Pasti dia condongnya ke kiri Begitu Oke nah seperti itu contohnya Mudah ya Oke selamat mencoba